Anda tahu nggak apa arti 160 tahun? 160 tahun itu, itu Anda sudah mati. Izin pertama 30 tahun, perpenjangan 20 tahun, dan pembaruan selama 30 tahun. Jadi kalau total 2 siklus itu menjadi 160 tahun. Boleh dong, ibu kota negara itu adanya di Sumatera. Boleh dong, ibu kota negara itu adanya di Papua. Di mana Indonesia bagian barat dikasih daging empu, tapi Indonesia bagian timur dikasih lengkuas. Bae, sonde bae, tanah timur lewe bai. Kenapa aku harus ngemis-ngemis ke Cina sampai-sampai ngasih konsesi tanah ibu kota itu 160 tahun? Jadi Anda tahu nggak apa arti 160 tahun? 160 tahun itu, itu Anda sudah mati. Tanah Anda sudah mati. Bahkan cucu Anda pun sudah mati. Terus siapa yang mau ngurus itu 160 tahun? Gimana kalau Cina-nya nggak mau pergi? Cina-nya kan negara besar. Emangnya mau puji itu aja pergi. Terus siapa yang mau ngusir? Siapa yang mau negosiasi? Siapa yang mau pelajari agreement-agrement, perjanjian-perjanjian kontrak-kontrak 160 tahun itu? Beberapa hari ini beta lihat banyak yang komen di beta soal HGU-IKN 190 tahun dan HGB-IKN 160 tahun. Bahkan beta lihat ada juga yang mengaku sebagai profesor, sering kor-kor membodohi masyarakat bilang HGU-IKN 190 tahun dan HGB-IKN 160 tahun itu, Pak Jokowi mau menjual IKN ke asing. Jadi untuk bersaudara yang mungkin belum tahu soal HGU-IKN 190 tahun dan HGB-IKN 160 tahun itu, beta mau sampaikan bahwa jangan gagal paham. Kenapa beta bilang begitu? Ya karena dalam Undang-Undang PA atau Undang-Undang Pokok Kageraria sudah jelas HGU atau hak guna usaha itu awalnya izinnya pertama cuma 35 tahun. Kalau sudah selesai 35 tahun itu dan investor belum perpanjangan izin juga, maka otomatis hak pengolalahan akan digosai oleh negara. Tapi kalau investor masih mau perpanjangan lagi, maka pemerintah kasih perpanjangan selama 25 tahun lagi. Kalau sudah selesai 25 tahun itu dan investor belum perpanjangan izin juga, maka otomatis akan digolalah oleh negara. Tapi kalau investor masih mau lanjut lagi, maka terakhir pemerintah kasih pembaruan selama 35 tahun. Jadi untuk siklus pertama HGU adalah 95 tahun. Seandainya investor masih mau lanjut lagi dan pemerintah melihat usaha tersebut bermanfaat bagi masyarakat dan negara, maka masuk lagi ke siklus kedua dengan hitungan yang sama. Izin pertama 35 tahun, perpanjangan 25 tahun, dan pembaruan selama 35 tahun. Jadi kalau total 2 siklus itu menjadi 190 tahun. Kalau sudah selesai 2 siklus itu atau 190 tahun itu, maka tidak ada izin lagi. Jadi otomatis hak pengolalahan akan digosai oleh negara. Jadi bukan tiba-tiba Pak Jokowi langsung kasih HGU 190 tahun, bos. Mirip dengan HGB. HGB itu atau hak guna bangunan itu, awalnya izin pertama cuma 30 tahun. Kalau sudah selesai 30 tahun dan investor belum perpanjangan juga, maka lahan tersebut akan dikuasai oleh negara. Tapi kalau investor mau perpanjang, maka pemerintah kasih perpanjangan izin selama 20 tahun lagi. Kalau sudah selesai 20 tahun itu, dan investor belum perpanjangan izin juga, maka akan kembali menjadi milik negara. Tapi kalau mau perpanjang lagi, maka pemerintah kasih pembaruan selama 30 tahun lagi. Jadi siklus pertama untuk HGB adalah 80 tahun. Seandainya investor masih mau lanjut lagi, dan pemerintah melihat mantap untuk rakyat dan negara, maka masuk lagi ke siklus kedua dengan hitungan yang sama. Izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan selama 30 tahun. Jadi kalau total 2 siklus itu menjadi 160 tahun. Kalau sudah selesai 2 siklus itu atau 160 tahun itu, maka tidak ada izin lagi. Jadi otomatis hak atau lahan tersebut akan kembali menjadi milik negara. Jadi bukan tiba-tiba Pak Jokowi langsung kasih hak guna bangunan pada investor 160 tahun, bos. Tapi itu semua ada tahapannya, baik itu dari izin perpanjangan pembaruan hingga siklus. Dan supaya kalian tahu, investor itu hanya memegang sertifikat HGU atau sertifikat HGB. Tapi untuk SAM atau sertifikat hak milik dipegang oleh negara. Jadi tidak ada istilah bahwa pemerintah menjual IKN ke asing atau ke Cina, bos. Lagian, investor di IKN itu bukan dari Cina saja, tapi dari berbagai negara termasuk dari Arab. Bahkan beberapa hari ini Pak Jokowi juga sudah sampaikan bahwa investor dari luar negeri belum masuk. Kenapa belum masuk? Karena itu banyak harus dikaji dulu. Harus membaca situasi dulu. Salah satunya adalah pernyataan-pernyataan buruk kalian tentang IKN. Makanya dorang harus mengkaji lebih jauh sebelum masuk ke IKN. Berbeda dengan investor dalam negeri yang mana sama-sama orang Indonesia. Jadi ketika kalian protes, dorang pun tahu bahwa kalian itu cuma banyak bacot. Makanya yang sudah melangkah di IKN saat ini adalah investor dalam negeri. Jadi seharusnya sebagai rakyat, kita itu optimis. Kita itu sebagai rakyat harusnya mendukung untuk Indonesia melangkah maju. Karena Pak Jokowi itu ingin membuat Indonesia melangkah maju, bukan berdiri di tempat protes kini, protes kanan, lalu melangkah mundur. Jadi kalau seandainya hari ini Abang sebut, supaya ibaratnya demi keadilan sosial, dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan, berpindahnya Ibu Kota, artinya dalam tempuh sekian tahun, atau beberapa puluh tahun, boleh dong Ibu Kota Negara itu adanya di Sumatera. Boleh dong Ibu Kota Negara itu adanya di Papua. Boleh dong Ibu Kota Negara itu adanya di Aceh. Nah begitu kan? Jujur, Beto sangat lucu dengan logika Anda yang mengatakan bahwa kalau bicara pemerataan, maka boleh dong IKN berada di Sumatera. Boleh dong IKN berada di Papua. Beto pun jadi teringat ketika seorang anak SD dari Papua bertanya pada Pak Jokowi, kenapa IKN tidak pindah saja ke Papua. Pak Jokowi pun sudah menjawab pertanyaan tersebut, dan anak SD itu langsung paham. Masa Anda kalah dari anak SD yang sekali dengar langsung paham? Atau kalau Anda masih kurang paham, Beto kasih sebuah penjelasan sederhana dan semoga Anda paham, Bos. Ibu Kota Negara kita ini mau pindah ke mana saja selagi masih di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka boleh-boleh saja, Bos. Tapi Anda tahu tidak kenapa Kalimantan Timur yang terpilih? Di zaman Pak Soekarno, IKN itu direncanakan akan pindah ke Kalimantan Tengah. Tapi di zaman Pak Jokowi belu geser ke Kalimantan Timur. Supaya apa? Supaya adil, Bos. Jadi ini bukan tentang boleh dong IKN pindah ke Papua atau Sumatera, tapi ini tentang keadilan yang berdampak pada pemerataan. Anda bisa lihat dari Jakarta ke Papua itu berapa jam. Terus kalau pindah ke Sumatera, apakah makin dekat dengan Papua? Sebaliknya, kalau pindah ke Papua, apakah semakin dekat dengan Sumatera? Mikir. Justru kalau berada di tengah Indonesia seperti Kalimantan Timur, itu yang tepat dan adil. Jadi pemerintah selanjutnya dapat memberikan perhatian yang seimbang pada Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Bukan seperti yang selama ini terjadi, di mana Indonesia bagian Barat dikasih daging empuk, tapi Indonesia bagian Timur dikasih lengkuas. Atau Anda pernah makan daging, terus ketika Anda gigit isinya lengkuas. Itu yang kami bagian Timur alami selama puluhan tahun sebelum Pak Jokowi jadi presiden, bos. Jadi bersyukurlah kita karena punya presiden seperti Pak Jokowi yang bukan hanya rajin dalam bekerja, tapi juga jenius dalam memikirkan masa depan Indonesia yang adil dan merata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!